Pernyataan dan komentar terbaru dari Nikita Mirzani kembali menyedot perhatian banyak masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, mantan istri Antonio de Dola itu, dikabarkan mendukung aksi publik yang mendesak Komisi Penyiaran Indonesia, atau KPI, untuk memboykot Dewi Persik dari televisi. Dalam penuturannya, Ibunda dari Loli tersebut mengatakan, bahwa Dewi Persik selama ini, kerap membuat masyarakat gaduh dengan sindiran dan pernyataan-pernyataannya di media sosial. Tak ayal, atas hal tersebut, menurut Nikita, pihak Komisi Penyiaran Indonesia, harus mempertimbangkan permintaan dari masyarakat yang diajukan lewat media sosial, untuk mengambil sikap terkait dengan pembokotan Dewi Persik. Selain dari itu, wanita yang akrab di Sapanik Mir tersebut juga membeberkan, bahwa tuntutan itu tak hanya terjadi saat ini saja, bahkan jauh hari sebelumnya, masyarakat juga pernah mendesak KPI untuk memboykot Dewi Persik terkait kasus pertengkarannya dengan almarhumah Julia Perez atau Juppe. Tak hanya itu saja. Isu pembokotan terhadap Dewi Persik juga sempat menyeruak kala dirinya menyindir artis dan penyanyi lain di media sosial pribadinya, salah satunya sindirannya pada Lesti Kejora. Informasi ini pertama kali diketahui, lewat postingan salah satu akun media sosial, tepatnya di TikTok. Selang beberapa menit unggahan tersebut dimuat, para warganet pun langsung menyerbu postingan itu. Dengan meninggalkan beragam komentar di unggahan itu menanggapi pernyataan dari Nikita Mirzani. Berbagai pertanyaan juga dilontarkan oleh banyak warganet kepada admin akun, perihal kebenaran informasi yang diunggah tersebut, antara benar atau tidak. Karena, sampai saat ini, belum ada klarifikasi langsung dari Nikita terkait isu itu. Namun, ada juga warganet yang mengatakan bahwa postingan tersebut, hoax atau berita bohong. Tercatat, postingan itu sudah dikomentari hampir mencapai 3.000 komentar dari netizen, dengan like mencapai 11.000 lebih. Terlepas dari hal itu, sebagaimana diketahui, polemik boykot Dewi Persik yang menggema di tengah para netizen saat ini. Bahkan isu tersebut menjadi trending topik di jejaring media sosial, baik itu di Youtube, Twitter, Facebook, Instagram dan TikTok. Banyak dari netizen mengatakan, bahwa alasan utama mereka mendesak pihak KPI untuk memboykot Dewi Persik, karena sang pemilik lagu Mimpi Manis tersebut, kerap membuat onar di media sosial, yang membuat masyarakat tanah air heboh. Terbaru, Dewi Persik sempat bersi tegang dengan ketua RT tempat tinggalnya, terkait hewan kurban di hari raya Idul Adha. Bahkan, wanita yang kerap disapa dengan nama DP itu, sempat mengancam masalah tersebut akan dibawa ke meja hijau. Namun, kisro itu dikabarkan telah meredah, dan Dewi Persik dengan ketua RT sudah saling bermaafan. Sebelum kejadian hewan kurban, Dewi Persik juga sempat membuat heboh masyarakat, karena sindirannya pada Lesti Kejora. Baik itu terkait duet Lesti Kejora dengan Ahmad Dhani di konser 51 tahun Kerajaan Cinta, maupun sentilan pada wanita berkerudung, yang diduga juga ditujukan pada Lesti. Hal itu dipicu, setelah mantan istri Aldi Tahar tersebut, dibanding-bandingkan oleh warganet dengan istri Rizky Bilar saat melakukan siaran live di media sosial pribadinya. Terlepas dari hal tersebut, kita tetap mendoakan yang terbaik untuk Dewi Persik, baik itu dalam dunia bisnis, entertainment, maupun yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.